Intro Asalnya itu dia berhubungan dengan manusia yang dijadikan pusat Jadi semua kegiatan, aktivitas itu berhubungan dengan manusia Dia dipesatkan dari manusia Nah, apa hubungannya dengan lingkungan? Dalam teori lingkungan dari Sonicraft, itu tahun 2002 Membagi atas tiga teori Yang pertama, teori dalam, eh teori dangkal Yang paling dangkal dari teori lingkungan itu Antropocentris, kedua biosentris Dan yang ketiga, biosentris Tapi kita tidak bahas tentang dua atau tiganya Hanya antropocentris saja Siapa sih? Ada mau bertanya? Ya, sempat ada yang ingin menanggapi Saya? Apa? Apa itu maksudnya manusia sebagai pusat? Sebagai pusat apa ini? Yang kedua, apa itu maksudnya? Apa hubungannya kepentingan pribadinya manusia dengan antropocentris? Oh iya Apa? Kan satu Iya, satu Jadi teori antropocentris ini lahir karena adanya pemahaman-pemahaman dari filsuf-filsuf barat Yang pertama itu kesalahan dari ekstraksi dari kata Aristoteles Yang dimana di dalam bukunya itu The Politican Dia membahas tentang tumbuhan diciptakan untuk hewan Yang dimana semua pusat dari mana, apa namanya Dia diciptakan itu yang lebih tinggi dia yang berkuasa Jadi kayak tumbuhan dimakan oleh binatang Nah binatang dimakan oleh manusia Dan manusia lah yang jadi pusatnya disini Nah ini yang jadi kesalahan dalam pemahaman yang dipahami oleh orang-orang barat Tentang antropocentris Jadi semua lingkungan, semua apa bebas dikosai oleh manusia Dan yang kedua itu adalah Itu ada dalam bukunya The Politicans Iya The Politicans Aristoteles Jadi yang salah Aristoteles atau orang yang tafsirkan? Orang yang tafsirkan dari pemahaman Aristoteles Dan yang kedua itu dari Apa maksudnya The Politicans? Bukunya The Politicans itu membahas tentang Salah satunya isinya itu Tumbuhan diciptakan untuk dimakan oleh binatang Atau setelah lainnya itu Dia diciptakan karena ada sesuatu yang lagi mau diciptakan Jadi itu yang diciptakan yang sempurna Yang bisa menguasai Dari filsuf timur saja juga Saya lupa siapa namanya Masya Allah Dari filsuf timur saja Dari filsuf timur saja Dengar dulu deh saudaraku yang gue dimang Sampai bicara sendiri kah? Oke dari filsuf timur saja Dia wajibkan untuk menjadi kalifah Dimana kalifah itu dia yang memimpin Dia yang menguasai Jadi Dari tataran kata ini saja Kita bisa tahu bahwa Kita sebagai manusia itu Kita bisa menguasai segala hal Kita bisa Apa istilahnya? Dalam artian Kita menguasai ini bumi Kita menguasai lingkungan Nah itu nih biasa Adanya tindakan eksploitasi terhadap lingkungan yang dilakukan Jadi itu nih kenapa paham-paham Yang dianggap menyimpang dari Itu lahirlah teori-teori Untuk membantah paham tersebut Yaitu biasentris dan keesentris Tapi kita hanya bahas tentang antropositrisme Nah yang kedua Yaitu adanya kitab-kitab Yang salah diartikan Tapi aku lupa Kitab apa itu? Ada di Injil Yang dimana itu Buka di catatan itu Ada di APK Tidak Ada di APK itu tentang Apa maksud 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 Dalam dunia Pulet ikan sih? Apa? Kalau santanya dibilang Salah kitab siramnya orang sekarang Terhadap antroposentris Apa pahamnya maksud Dia sampaikan begitu? Begini Dalam isiannya itu Dia bilang Bahwa Apapun yang diciptakan Itu ada lagi yang diciptakan Untuk menguasai Nah disitulah kita Sebagai orang Memandang Jadi Kesimpulan dari materi saya Terkait antroposentrisme adalah Kerusakan lingkungan Yang terjadi secara Terus menerus selama ini Merupakan salah satu faktor Penyebabnya adalah Kesalahan cara pandang Atau paradigma pembangunan Yang mengacu pada etika Antroposentrisme Yang bermula dari Argumen Aristoteles Dalam bukunya The Politicans Kesalahan cara pandang Yang menegaskan bahwa Manusia sebagai pusat Dari alam Semesta Dan hanya manusialah Yang mempunyai nilai Sementara alam Dan segala isinya Sekedar Sebagai alat pemos kepentingan Dan kebutuhan hidup manusia Membuat manusia Melakukan tindakan eksploitasi Tanpa adanya Upaya perbaikan Terima kasih Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan